Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, balik lagi bareng channel Tutor Online 29 Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu Oke sahabat semua, jadi pada video kali ini Aku pengen sharing ke kalian semua fitur-fitur terbaru yang sudah diupgrade oleh WhatsApp Oke kita langsung menuju ke fitur pertama Jadi di fitur pertama, sekarang kita bisa mengirimkan status Terus dengan logo, oh bukan logo sih, emoji Ya dengan emoji, nah disini kita bisa klik yang ini Terus kita pilih emoji, nah kita bisa pilih emoji disini Dulu kan cuma bisa sticker ya Sekarang kita bisa menambahkan emoji pada status WhatsApp kita Kita bisa tambahkan disini dan kita bisa perbesar atau dimodifikasi seperti itu Oke dan ini juga berlaku untuk pengiriman foto di chat pribadi Contohnya seperti ini Saya mengirimkan chat Kemudian saya pilih ini Dan ada emoji nya juga disini ya Kalau dulu hanya ada sticker, sekarang sudah bisa memasukkan emoji Oke kita masuk ke fitur yang kedua Oke fitur yang kedua itu kita bisa menonaktifkan suara pada pengiriman video Contohnya seperti ini Saya buka ini dulu Saya pilih video Mana video ya Saya cari dulu sebuah video Yang sudah saya hapus tadi, ini aja video ini Kemudian kita pilih sebuah video Dan disini ada logo untuk menonaktifkan suara Jadi kita bisa mengirim video tanpa ada suaranya Oke seperti itu ya Langsung kita menuju ke fitur yang ketiga Fitur keren lain yang ketiga yang di upgrade oleh Whatsapp developer adalah Kita bisa mendengar rekaman suara sebelum kita mengirimnya Cara kerjanya seperti ini Kita buka dulu chat Kemudian kalian klik yang disini Di tempat rekam suara Pause Dan kalian dengarkan dulu Nah jadi seperti itu Jadi kalau kalian merasa VN kalian ada salah Kalian bisa koreksi dulu Kalian rekam ulang Baru kalian kirim ke teman kalian Atau ya siapapun itu Seperti itu Jadi kalian tidak perlu Kirim dulu baru mendengarkan Nanti ditarik pesannya Dan itu sangat mengganggu ya Sekarang Whatsapp udah keren banget Oke kita langsung menuju ke fitur yang keempat Oke jadi fitur keempat yang di upgrade oleh Whatsapp adalah Pada bagian Kualitas gambar Maksudnya ketika kita mengirimkan foto Ataupun video Biasanya gambar dari Whatsapp itu akan Gambar yang kita kirim Itu pasti akan di reduce resolusinya oleh Whatsapp Jadi ibaratnya gambarnya bakal pecah-pecah gitu kan Nah jadi kita bisa ngerubah settingannya Agar kita mengirimkan foto Dengan resolusi asli Atau dengan size aslinya Jadi gambarnya tidak akan pecah-pecah Bagaimana cara kerjanya Kalian klik yang disini Kemudian pilih setelan Kalian pilih penyimpanan data Kemudian kalian pilih ke bawah Yang ini ya Penyimpanan dan data Kemudian kalian scroll ke bawah Pilih kualitas foto unggahan Kemudian disini kalian pilih kualitas terbaik Kalian oke Dan kalian sudah bisa mengirimkan foto Dengan resolusi maksimal ya Dengan kualitas yang Tidak pecah-pecah Kalian bisa langsung kirim Jadi nanti gambarnya tidak Tidak akan buram ya Biasanya kan kalau di Whatsapp Pada zaman-daman dulu itu Kalau kita kirim foto Ya fotonya pasti akan menurun resolusinya Dan itu Memang ganggu sih Oke kita lanjut ke fitur yang berikutnya Fitur Whatsapp terbaru kelima Yang di upgrade oleh Whatsapp Itu kita bisa Menambah durasi dari pesan sementara Jadi buat teman-teman semua Yang belum tahu apa itu pesan sementara Jadi pesan sementara itu Berfungsi seperti Ya namanya juga sementara ya Jadi pesan itu akan Hilang atau terhapus secara otomatis Dalam kurun waktu tertentu Nah buat mengaktifkannya Kalian bisa buka yang disini Mengenai profil kontak ya Kemudian kalian pilih pesan sementara Lanjutkan Nah disini kita bisa pilih 24 jam 7 hari Sampai dengan 30 hari Eh 90 hari atau 3 bulan Kalau pada Whatsapp sebelumnya Yang versi sebelumnya itu Hanya bisa diaktifkan untuk 7 hari saja Setelah 7 hari Pesannya akan otomatis terhapus Nah kalau yang Whatsapp terbaru Kalian bisa maksimal sampai 3 bulan Jadi seperti itu ya Jadi kalian tidak perlu repot-repot Untuk menghapus pesan satu-satu Nanti dia akan otomatis terhapus By sistemnya Whatsapp Seperti itu Oke kita masuk ke Fitur terbaru Whatsapp yang terakhir Fitur Whatsapp terbaru Ke enam Atau yang terakhir adalah Cadangan ter-endskripsi End-to-end Jadi buat teman-teman yang belum tahu Apa itu cadangan ter-endskripsi End-to-end Ketika kita mem-backup Sebuah data chat Atau rewayat chat ya Obrolan kita-kita Kita backup ke Google Drive Kita tuh bisa memasangkan password Agar orang lain Tidak bisa membuka Atau tidak bisa Ibaratnya Agar orang lain Tidak bisa membuka Backupan dari obrolan-obrolan Kita yang sudah kita backup Kayak gitu Nah cara kerjanya gimana Kalian bisa klik yang disini Cadangan ter-endskripsi Secara end-to-end Maaf kalau agak berlibat ya Saya juga susah nyebutinnya Kemudian kalian pilih nyalakan Dan kalian bisa buat kata sandi Nah disini kalian bisa buat kata sandi Terserah apapun itu ya Terserah Saya coba bikin tutorial aja Huruf harus mengandung Setidaknya 6 karakter dan 1 huruf 6 karakter dan 1 huruf Kita coba ok aja Ketik kurang disini Saya bikin lagi Dan saya lanjut Buat cadangan Enkripsi end-to-end Proses enkripsi akan berlangsung Di latar belakang Ini mungkin membutuhkan Waktu beberapa saat Saat proses berlangsung Anda dapat menggunakan Telepon dan WhatsApp Seperti biasa Buat Oke Seperti itu aja Langsung mengaktifkan Secara otomatis Oke teman-teman semua Kita sudah sampai Di penghujung episode Jadi terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Dan Disclaimer on Untuk semua fitur itu Yang tadi saya jelaskan Itu ada di WhatsApp beta versi terbaru Jadi buat teman-teman Yang belum tahu WhatsApp beta WhatsApp beta itu adalah Ya seperti WhatsApp uji coba Yang dikeluarkan oleh developer Untuk mengetes Book-book dan kesalahan Dari fitur-fitur terbaru Nah nanti kalau sudah selesai semuanya Sudah fix Akan di upgrade Ke WhatsApp terbaru original Yang ada di playstore Tapi buat teman-teman semua Yang sudah tidak sabar Untuk menggunakan fitur-fitur tersebut Kalian bisa download Dan upgrade WhatsAppnya Di link yang saya sediakan Di deskripsi Dan insya Allah Itu pasti aman 100% Oke buat teman-teman semua Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa subscribe See you in the next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye